Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project dan disini gue bakal nge-reaction si Buna atau istilahnya Rachel Fanny, seperti itu. Jadi kasus dia ini pernah trending banget di Youtube, kalau gak salah si siapa itu namanya, lupa gue Youtuber juga, temen nyata, intinya itu. Nah, jadi dia itu pernah kabur dari karantina, kalau gak salah ya, tanggal 11 Oktober 2021 itu dia kabur setelah dia perjalanan dari Amerika. Nah, ternyata kasus dia ini gak sampai situ aja, ternyata masih ada berita viralnya lagi. Nah, disini kabarnya si Fanny kan bakal emang dari Youtubenya, siapa itu? Gue lupa namanya. Nah, Youtubenya itu dia emang bakal di penjara, karena dia melanggar aturan di Indonesia. Karena emang setiap orang yang habis dari luar negeri atau berpergian jauh, itu wajib di karantina. Jangankan keluar negeri ya, keluar kota aja kita di karantina dulu, ini keluar negeri kan? Nah, seperti itu. Dan video dia berhasil berlanjut, kabarnya sih dia gak di penjara dan gak di ponis. Dia gak di hukum penjara. Nah, gue bakal nge-reaction disini, apakah benar? Berita yang viral itu seperti itu. Jadi ini trending banget di Twitter dengan hashtag Buna, yang dikabarkan kan si Rachel ini kabur ya, karena dibantu oleh petugas COVID-19 kesehatan di protokol Bandara Soekarno-Hatta. Jadi, kita gak usah menangmah, kita bakal nge-reaction karena kita udah tau kasusnya. Gue nemuin sedikit video yang dimana si Rachel, atau gue sebutnya Buna aja ya, Si Buna ini, ada sedikit video yang di-share di Youtube, dia sedang melakukan persidangan. Mari kita simak videonya, intinya aja tapi ya, gue gak mau lama-lama, karena lama-lama itu sangat membosankan. Satu, dua, tiga, oke. Nah, ini dia videonya, gue dapet dari kapanlagi.com videonya. Ini video saat si Ray Kalveni, atau si Buna ini, disidang. Ini sama pacarnya ya, jadi mereka lari kabur bareng-bareng. Kita tonton videonya. Oleh karena perbuatannya, Rachel divonis 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Oh, yang pasti itu buat dia dikit lah ya, namun hukum ini, eh, hukum itu tidak perlu dijalanin. Namun hukum itu tidak perlu dijalanin. Betul-betul, suaranya emang gak jelas sih. Hakim menilai hal-hal yang meringankan Rachel adalah, ia menyampaikan keterangan tanpa berbelit-belit. Anjay, iya sih. Emang, iya sih, emang ada beberapa penjahat, penjahat, yang nyampainya berbelit-belit. Cuma dia emang, ya, dia udah jujur juga di Youtube. Kenapa dia harus berbelit-belit gitu? Dia udah sampai di Youtube, di sosial medik, ya, ya. Dia udah wajar, dia nyampein, emang gak berbelit-belit. Kalau kata gue, itu hal yang wajar. Karena dia udah trending banget video dia, dan penjelasannya juga cukup simple. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa nonton di channel kapannagi.com. Dia memberi keterangan, emang singkat sih. Yang bertanyaan langsung jawab. Bertanyaan langsung jawab. Jadi kayak, nggak, bawa kesini, bawa kesini. Dia langsung jawab. Nah, terus disini ada tulisannya. Hasil tes COVID-19 juga negatif, sehingga kecil kemungkinan untuk menularkan penyakit. Oke. Oke ya. dengerin guys eh oh belum 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 ini udah ditutup berarti ada video lagi yang dimana ya kita lihat ya nanti oke oleh karena perbuatannya Rekal difundis 4 tahun penjara dan denda 50 juta nah jadi disini ada tapi tidak perlu dijalanin maksudnya apa jadi si Rekal ini Diba suruh intinya kayak gini aja lah gue susah ngejelasin ini jadi ada beritanya nah jadi artinya Rekal tidak perlu menjalanin hukuman penjara asalkan selama 8 bulan masa percobaan dia tidak berbuat tindak pidana nah seperti itu akhirnya dia nggak dipenjara tetapi dia tetap membayar dendanya yang menurut gue sih kalau gue jadi dia itu hal yang kecil 50 juta di jalan-jalan ke Amerika aja mampu guys lagi hal 50 juta ini nah seperti itu jadi ini tampak wajahnya yang dimana mereka kabur ternyata tidak di penjara ya teman-teman jadi infonya dia nggak di penjara jadi membuat berita ini menjadi trending topic di Twitter Mari kita nge-reaction parah-parah teman-teman kita yang ngebahas tentang si Buna nah ini dia nah ini rame banget ya dibahas ya Nah kalau ini dengan hashtag Buna dia itu udah trending kalau nggak salah nih ada Rachel Fanny ada si Buna kita lihat yang Rachel Fanny deh nah ini dia si Rachel Fanny Hakim nilai Rachel Fanny sopan sehingga tadi hukum penjara yang tadi tadi ada tulisannya dimana bilang Hakim ngasih penjelasan itu tidak berbelit-belit ya ini sih lantas Pak Hakim lebih sopan mana Rachel Fanny dengan nenek renta yang bersimpuh di depan Hakim karena tuduhan pencurian kayu oleh pihak perhutanan jika uang telah memihak keadilan dunia kami akan tetap membawa kesaklian itu dihadapan Tuhan Hakim yang Maha Guasa Oh ya dulu pernah ada kasus ini guys Asyani ditahan oleh Borotim oke ini jadi ada komen dari Septiana yang membandingkan dari dua sisi ya baik banget Hakimnya Kak Rachel Fanny hukuman diringankan karena sopan dan menjawab tidak berbelit-belit Oke satu tidak dipenjara dan hanya diberi hukuman masa percoba sama 8 bulan yang udah dijelasin kalau begini mending semua kasus diringankan hukumannya intinya sopan enggak sih kalau menurut gue dari Rachel ini bukan faktor sopan cuma satu Rachel Fanny ini udah punya nama guys sudah punya nama video juga sudah trading satu punya nama dia papan artis terus dia juga banyak gitu nah seperti itu banyak-banyak banget komen-komen kalian jadi tentang Rachel Fanny enak ya jadi Rachel Fanny yang asyik gitu ya oke ada video dari Clara wih di Rachel Fanny Hakim Hakim oh gila gue jokers ya bros gila aww 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 nggak nggak gini sih konsepnya cium kaki ya hai 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 oke hai 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 keren 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 bayar empat eh empat puluh juta agar tak karantina ya Hai uang itu ditransfer Rachel Fanny ke petugas protokol DPR di Bunda Rampur Rachel Fanny ditunut sebulan penjara tapi tak perlu menjadikan hukuman itu iya juga dan dapat hmm apa maksudnya ini bayar gitu lewat belakang terkait alasan tak di karantina Rachel Fanny menyebut dirinya pernah menjalani karantina pulang dari Dubai Oh ya emang ada video dimana dia dia tadi ngejelasin ke Hakim dia pernah ngalamin karantina juga di Dubai sebelum ia ke Amerika namun kala itu ia merasa tak nyaman sehingga tak ingin lagi merasakan pengalaman di karantina akhirnya dia keluar ya yang dari Indonesia dia eee dibantulah sama petugas protokol agar dia nggak di karantina karena ya cukup bosen sih karantina niat pengen keluar main tapi malah di rumah selama berapa hari tuh 7 hari apa 2 minggu dah seminggu ya dari Rachel Fanny kita belajar keselapanan menuntun kita pada gerbang kebebasan wow dari Rachel Fanny kita belajar dari X yang belajar dari sisi Y kita belajar ini gara-gara sekolah di diiburi nih kita jadi pada belajar sama serdap geram nggak gitu bukan rindu anak Rachel Fanny ngaku kabur karantina karena tak nyaman kalau di vlog videonya siapa satunya lagi tuh kayaknya ya sih bener sih ya sama sih nah seperti itulah ya ini ada lagi nih dalam sidang tersebut Rachel Fanny sebenarnya mengungkapkan bahwa memang dirinya sama sekali tidak menjalani karantina usai pulang dari Amerika pada September lalu ia hanya berpura-pura foto karena saya ketahuan sama Pak Jentor saya langsung hubungi offline saya harus bagaimana terus saya disuruh ke Wisma atlet dan akhirnya saya ke Wisma untuk foto dan foto dikirim kakak Jentor foto keberadaannya saya di RS oh ya ini ya guys yang dimana si Rachel Fanny memang dibantu oleh petugas sehingga dia bisa lolos ya hmm bebas tapi sopan bebas kabur dari karantina lalu sopan lah agar tak dipenjara iya sih sopan itu memang hal yang pertama sih apa ini di LA terakhir 53 kg terus diet seminggu oh ini ya fotonya ya jadi apa ini ya ini apa emang ada karantina ya bun Rachel Fanny nya oh mungkin dia post itu story ini ya gak paham gua ya seperti itu ya guys kenapa si Rachel Fanny akhirnya tidak penjara seperti itu dan banyak-banyak banget foto-foto joker sekalian yang keren-keren dan oke thank you buat kalian yang udah nonton video ini tulis pendapat kalian dan apakah Rachel Fanny itu eh harus dipenjara apa emang udah cukup gitu dia bayar denda sekitar 50 juta dengan tanpa dipenjara tulis kolom komentar gua penasaran dengan pendapat-pendapat kalian dan yang belum klik subscribe silahkan di subscribe karena channel ini gratis ya guys tidak berbayar dan thank you kalau ada video-video kira lagi gua bakal nge-reaction and see you again sampai ketemu di next video see you bye-bye bye-bye